Pemirsa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ratusan gugusan pulau terindah di dunia. Salah satunya, Kepulauan Seribu yang terletak tak jauh dari ibu kota. Untuk menunjang destinasi unggulan bahari dalam wilayah ibu kota, suku dinas pariwisata Kepulauan Seribu menggelar Festival Budaya Bahari Internasional dengan tema Oceanic Folk Festival atau Of Jakarta. Tak hanya menyuguhkan eksotisme Pulau Tidung, menariknya festival ini juga menampilkan beragam atraksi budaya internasional. Lalu apa saja atraksinya, informasinya akan kami sajikan dalam laporan khas Flogansa bersama Safinas beberapa waktu lalu. Pelirsa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali pulau-pulau cantik dan terkenal di dunia. Para penghuni dari pulau tersebut sudah sejak lama mendirikan ataupun membangun peradaban budaya yang sangat unik serta berbeda dari masyarakat pada umumnya yang berada di daratan. Seperti salah satunya yang berada di Kepulauan Seribu, Kepulauan yang sangat dekat sekali dengan ibu kota Jakarta. Nah, seperti saat ini saya sudah berada di Pulau Tidung, di mana di belakang saya ini adalah salah satu ikon yang terkenal sekali dari Pulau Tidung, yaitu Jembatan Cinta. Kepulauan Seribu itu bukan berarti ada seribu pulau, melainkan di Kepulauan Seribu terdapat 342 pulau. Dan zona di Kepulauan Seribu itu terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah zona cagar alam, zona konservasi, serta zona sumber daya alam. Dalam mendukung industri pariwisata Republik Indonesia, masyarakat Kepulauan, khususnya Kepulauan Seribu dan Pulau Tidung, ini memiliki peran aktif dalam menunjang industri pariwisata bahari yang berada di dalam ibu kota. Pulau Tidung dikenal sebagai daerah argo wisata, di mana di sini terdapat penangkaran ataupun perlindungan dari binatang lautnya. Di antaranya adalah beragam ikan endemik, kura-kura, hingga penangkaran rumput laut. Maka dari itu, suku dinas pariwisata dan kebudayaan Kepulauan Seribu menggelar Ocean Fog Festival Jakarta, atau yang dikenal dengan Of Jakarta. Fog Festival, jadi ini adalah festa rakyat kebaharian gitu ya. Tapi skalanya internasional, jadi bukan hanya artis-artis lokal, tapi ada beberapa tim itu dari mancanegara, seperti dari Amerika, dari Amerika Latin, terus ada juga dari Afrika, sama Asia. Terus juga kita mengangkat kearifan lokal yang ada di blend dengan budaya-budaya internasional. Dan juga ada satu event namanya Eco Music Camp, yang menjadi bagian dari Of Jakarta yang kita bilangnya tadi. Mengingat Pulau Tidung juga merupakan lokasi dari pelestarian lingkungan hidup, maka festival ini turut mengadakan Eco Music Camp atau IMC, serta festival bahari, di mana di dalamnya terdapat lomba fotografi bawah laut, serta lomba menyelam. Wah, ternyata banyak juga ya acara yang diadakan. Kira-kira bagaimana ya tanggapan masyarakat, ataupun pengunjung terkait dengan Festival Of Jakarta ini? Kita cari tahu. Pendapat mas terkait dengan acara ini seperti apa sih, Festival ini? Acaranya seru banget sih. Banyak ada acara lomba-lomba juga, ada acara musik juga. Wah, acaranya mantap banget deh. Banyak acara, kayak contoh kita baru lihat barusan di sana, habis ini acara tarik tambang, tapi pakai perahu. Wah, ini sih kebetulan saya pas banget di datang sini di momennya nih. Kebetulan lagi ada acara yang luar biasa. Saya rasa ini sangat menarik, dan bisa membuat semua itu menjadi tahu Pulau Tidung ini seperti apa, dan keindahannya seperti apa. Ya, it seems really cool. It seems really good. A lot of music, and the island is really beautiful. We like too much the local people. They're always smiling, they welcome us, and we hope we come back here again next time, ya. And the festival is perfect. Rencananya, acara ini akan menjadi acara tahunan dengan menggambungkan wisata bahari dan juga kebudayaan lokal. Jadi, bagi Anda yang memiliki apapun keinginan untuk berlibur dengan nuansa yang berbeda, maka Pulau Tidung bisa menjadi pilihan alternatif liburan Anda. Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Syafi Nasnahyar, Nanda Sinagawara, Afandi, INIS Laborkan.